Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang alatri tunggal berdasarkan kesaksian kitab suci dan sedikit penjelasan bagaimana membedakan pribadi dan juga substansi Karena baru-baru ini dan mungkin banyak bapak ibu yang telah menyaksikan, banyak orang yang sedang mempermasalahkan tentang keabsahan atau kebenaran alatri tunggal Nah, seperti kita ketahui dalam gereja katolik, dasar kitab suci dan juga dokumen-dokumen seperti katekismus gereja katolik Telah menjelaskan secara gamblang bagaimana pemahaman gereja katolik mengenai alatri tunggal Berkaitan dengan hal ini, bapak ibu tentu saja pernah mendengarkan ucapan yang pernah disampaikan oleh Santo Agustinus dan dikutip dalam katekismus gereja katolik 230 Dimana Santo Agustinus mengatakan bahwa kalau engkau memahaminya ia bukan lagi Allah Artinya, Santo Agustinus mau mengatakan bahwa bagaimanapun kita menerangkan tentang Allah Ia tetap suatu misteri yang tidak dapat kita masukkan dalam logika kita yang terbatas Atau, kita sebagai makhluk ciptaan, kita mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan apa tentang pencipta Nah, juga dalam kitab suci, dikatakan bahwa bagaimana kita memahami Allah Sementara, diri kita sendiri atau juga makhluk lainnya yang Tuhan ciptakan Tidak bisa dan tidak masuk dalam akal kita bagaimana segala hal itu tercipta Namun demikian, dalam keterbatasan itu kita juga diajak supaya kita beriman Juga memakai akal budi Karena akal budi selalu bekerja sama dengan iman Karena iman tanpa akal budi adalah iman yang buta Atau sebaliknya Akal budi yang tanpa iman adalah akal budi yang tumpul Maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kitab suci menjelaskan kepada kita tentang Allah Teritunggal Dalam Yohanes bab 1 ayat 1-3 Di sana kita melihat bagaimana Yesus dijelaskan oleh penginjil Yohanes Sebagai sang firman yang bersama-sama dengan Allah Dan segala sesuatu dijadikan olehnya Selain itu Juga dapat kita temukan dalam Yohanes 17 ayat 5 Dimana Yesus Menyatakan tentang keberadaannya Sebelum segala sesuatu diciptakan Dimana Yesus mengatakan bahwa Kemuliaan yang dia miliki Telah ada sebelum dunia dijadikan Dan sang firman atau Yesus sendiri bersama-sama dengan Allah Selain itu Yesus juga menyatakan Bahwa dirinya Mempunyai kesatuan dengan Allah Bapak Dan juga dengan roh kudus Yang keluar dari Bapak Sebagaimana Dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes Bab 15 ayat 26 Tentu saja Kesatuan yang dimaksud Oleh Yesus Bukanlah kesatuan dalam hal pribadi Melainkan dalam hal Substansi Kodrat atau hakikat Nah Kesatuan yang sama Juga ditegaskan oleh Yesus Sebelum ia naik ke surga Disini kita melihat Bahwa Yesus membedakan pribadi-pribadi Sementara menunjukkan Bahwa substansi adalah satu Dimana Yesus berkata Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Sebagaimana dapat kita baca Dalam Matius bab 28 Ayat 18 Sampai 20 Nah Selain Ayat-ayat tadi Kitab suci juga menunjukkan Persatuan Substansi Kodrat Atau hakikat Yesus Dengan Alah Bapak Yang tak Terpisahkan Dimana Dalam Yohanes 10 Ayat 30 Yesus Mengatakan Kesatuannya Dengan Bapak Dimana Ia mengatakan Aku dan Bapak Adalah satu Disini Satu yang dimaksud Bukan satu pribadi Melainkan Satu substansi Satu hakikat Atau kodrat Nah Selanjutnya Yesus juga mengatakan Dalam Injil Yohanes Bab 14 Ayat 9 Bahwa Barang siapa Telah melihat Dia Ia Atau Orang tertentu Telah melihat Bapak Itu artinya Pribadi Yesus Substansi Yesus Memperlihatkan Substansi Bapak Dan bukan Pribadi Bapak Tetapi Substansi Atau Kodrat Atau hakikat Bapak Yang adalah Allah yang Pengasih Sementara itu Kita juga menemukan Dalam Doa Yesus Dalam Injil Yohanes Bab 17 Ayat 21 Dimana Yesus Mengatakan Dan Memohon Agar Para Pengikutnya Bersatu Seperti Dia Dan Bapak Adalah Satu Dalam hal ini Satu Yang dimaksud Oleh Yesus Adalah Satu Substansi Hakikat Atau Kodrat Bukan Satu Pribadi Sebab Yesus Berdoa Kepada Bapak Artinya Yesus Berdoa Dalam Keadaannya Kodratnya Sebagai manusia Yang telah datang Dan menjilmah Menjadi manusia Dia berdoa Kepada Bapak Bukan berarti Dia Satu Pribadi Jika Seandainya Dia Satu Pribadi Maka Dia Menyembah Dirinya Sendiri Atau Berdoa Kepada Dirinya Sendiri Itu Tidak Benar Maka Mesti Pribadi Bapak Dan Yesus Adalah Berbeda Yang Sama Dan Satu Adalah Substansi Hakikat Atau Kodratnya Selain itu Dalam Berbagai Kesempatan Juga Yesus Menyatakan Dirinya Sebagai Ilahi Kemudian Selain Pernyataan Yesus Juga Pernyataan Allah Bapak Tentang Keilahian Yesus Juga Kita Temukan Dalam Kitab Suci Ketika Yesus Disebut Sebagai Anaknya Dimana Kita Dapat Membaca Dalam Lukas Baptiga Ayat 22 Dan Matius 17 Ayat 5 Nah Rasul-rasul Juga Menyampaikan Tentang Keilahian Dan Kesatuan Substansi Yesus Dengan Bapak Dan Roh Kudus Rasul Yohanes Dalam Suratnya Juga Mengajarkan Bahwa Bapak Firman Atau Yesus Dan Roh Kudus Adalah Satu Substansi Atau Kodrat Atau Hakikat Di Dalam 1 Yohanes Bab 5 Ayat 7 Kemudian Rasul Petrus Dalam Pengajarannya Juga Menyampaikan Hal yang Sama Sebagaimana Dikatakan Dalam 1 Petrus 1 Ayat 1-7 2 Petrus 1 Ayat 2 Selain Itu Rasul Paulus Juga Menjelaskan Tentang Substansi Keilahian Yesus Yang Satu Dengan Allah Bapak Dan Roh Kudus Sebagaimana Dapat Kita Baca Dalam 1 Korintus 1 Ayat 2 Sampai 10 Bab 8 Ayat 6 Dan Efesus Bab 1 Ayat 3 Sampai 14 Nah Bagaimana Kita Menjelaskan Perbedaan Substansi Dan Pribadi Banyak Hal Analogi Yang Dipakai Dalam Menjelaskan Perbedaan Substansi Dan Juga Pribadi Tentu Saja Penjelasan Ini Tidak Berarti Menjelaskan Secara Utu Tentang Keberadaan Atau Tentang Allah Teritunggal Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Allah Teritunggal Tidak Berbicara Mengenai Jumlah Allah Melainkan Berbicara Bagaimana Allah Menyatakan Diri Dalam Sejarah Keselamatan Kepada Manusia Oleh sebab Itu Substansi Sering Disebut Juga Hakikat Atau Kodrat 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 Pribadi Merupakan Dua Hal Yang Berbeda Contoh Kodrat Manusia Dimiliki Oleh Semua Orang Sementara Pribadi Tidak Dapat Disamakan Satu Sama Lain Karena Pribadi Mempunyai Keistimewaan Dan Keunikannya Sendiri Maka Kata Pribadi Dapat Kita Bedakan Dengan Memakai Kata Aku Sehingga Setiap Yang berkata Aku Sebagai Pribadi Maka Itu Sesuatu Yang berbeda Dengan Pribadi Lainnya Nah Sementara Itu Substansi Atau Hakikat Atau Kodrat Dapat Dibedakan Dengan Sebutan Manusia Ya Banyak Orang Juga Menjelaskan Tentang Ala Tritunggal Dengan Analogi Tubuh Dan Jiwa Sederhananya Tanpa Jiwa Atau Tanpa Tubuh Maka Kita Bukan Manusia Maka Dari Itu Kesatuan Antara Tubuh Dan Jiwa Membentuk Hakikat Atau Kodrat Kita Sebagai Manusia Sedangkan Sifat Sifat Atau Keunikan Keunikan Atau Keistimewaan Keistimewaan Membentuk Pribadi Kita Sebagai Pribadi Pribadi Manusia Yang Berbeda Satu Sama Lain Karena Keunikan Dengan Dengan Memangkai Prinsip Yang Sama Maka Allah Tritunggal Memiliki Substansi Hakikat Atau Kodrat Yang Satu Yaitu Tuhan Sementara Itu Dalam Kesatuan Terdapat Tiga Pribadi Yaitu Bapak Putra Dan Roh Kudus Maka Allah Tritunggal Tiga Pribadi Allah Yang Mempunyai Kesamaan Hakikat Kodrat Atau Substansi Dengan Kesamaan Itu Maka Terbentuklah Kesatuan Menurut Katekismus Gereja Katolik 252 Perbedaan Pribadi Yang Satu Dengan Yang Lain Terletak Pada Hubungan Timbal Balik Atau Relasi Maka Dalam Tiga Pribadi Allah Terdapat Hanya Satu Substansi Kodrat Atau Hakikat Itu Adalah Penjelasan Pada Kesempatan Ini Mengenai Dasar Kitab Suci Tentang Kesatuan Yesus Dalam Substansi Hakikat Atau Kodrat Maka Allah Teritunggal Berbicara Tentang Bagaimana Allah Menyatakan Dirinya Kepada Manusia Bukan Berbicara Bagaimana Atau Berapa Jumlahnya Maka Allah Teritunggal Maha Kudus Adalah Esa Oleh Oleh Sebab Itu Pemahaman Tentang Pembedaan Tentang Substansi Dan Pribadi Perlu Ditekankan Teritunggal Pada Kesempatan Ini Saya Akan Mengutip Ajaran Bapak Gereja Tentang Allah Teritunggal Yang Pertama Santo Polikarpus Tahun 69 Sampai 155 Sebelum Ia Dibunuh Sebagai Martir Ia Berkata Aku Memuji Engkau Allah Bapak Aku Memuliakan Engkau Melalui Imam Agung Yang Ilahi Dan Surgawi Yesus Kristus Putramu Yang Terkasih Melalui Dia Dan Bersama Dia Dan Rokudus Kemuliaan Bagimu Sekarang Dan Sepanjang Segala Abad Amin Yang Kedua Dari Santo Ignasius Dari Antiochia Yang Hidup Tahun 50 Sampai 117 Santo Ignasius Dari Antiochia Membandingkan Jemaah Dengan Batu Yang Disusun Untuk Membangun Bait Allah Bapak Yang Diangkat Ke Atas Oleh Katrol Yesus Kristus Yaitu Salibnya Dan Oleh Tali Roh Kudus Yang Ketiga Santo Santo Paus Klemens Dari Roma Yang Hidup Tahun Yang Menjadi Paus Tahun 88 Sampai 99 Berkata Bukankah Kita Mempunyai Satu Tuhan Dan Satu Kristus Dan Satu Roh Kudus Yang Melimpahkan Rahmatnya Kepada Kita Selanjutnya Santo Irenaeus Yang Hidup Tahun 115 Sampai 202 Sebab Bersama Dia Ala Bapak Selalu Hadir Sabda Dan Kebijaksanaannya Yaitu Putranya Dan Roh Kudus Yang Dengannya Dan Di Dalamnya Ia Menciptakan Segala Sesuatu Yang Kepadanya Ia Bersabda Marilah Menciptakan Manusia Sesuai Dengan Gambar Kita Selanjutnya Santo Atenagoras Yang Hidup Tahun 133 Sampai 190 Santo Atenagoras Berkata Sebab Kita Mengakui Satu Tuhan Dan Putranya Yang Adalah Sabdanya Dan Roh Kudus Yang Bersatu Dalam Satu Kesatuan Alah Bapak Putra Dan Roh Kudus Selanjutnya Santo Aristides Yang Hidup Tahun 90 Sampai 150 Santo Aristides Seorang Filsuf Berkata Orang-orang Kristen Adalah Mereka Yang Di Atas Segala Bangsa Di Dunia Telah Menemukan Kebenaran Sebab Mereka Mengenali Allah Sang Pencipta Segala Sesuatu Di Dalam Putranya Yang Tunggal Dan Di Dalam Roh Kudus Selanjutnya Santo Teofilus Dari Antiochia Santo Teofilus Dari Antiochia Berkata Demikianlah Juga Ketiga Hari Sebelum Diciptakannya Terang Adalah Lambang Dari Trinitas Allah Dan Firmannya Dan Kebijaksanaannya Santo Clemens Dari Alexandria Yang Hidup Tahun 150 Sampai 215 Santo Clemens Dari Alexandria Berkata Sang Sabda Kristus Adalah Penyebab Dari Asal Mula Kita Karena Ia Ada Di Dalam Allah Dan Penyebab Dari Kesejahteraan Kita Dan Sekarang Sang Sabda Yang Sama Ini Telah Menjelma Menjadi Manusia Ia Sendiri Adalah Tuhan Dan Manusia Dan Sumber Dari Semua Yang Baik Yang Ada Pada Kita Kemudian Santo Athanasius Dari Alexandria Yang Hidup Tahun 296 Sampai 373 Santo Athanasius Mengatakan Kalau Kristus Mempunyai Awal Mula Maka Artinya Ada Saat Bahwa Allah Bapak Bukan Allah Bapak Dan Dimana Allah Bapak Tidak Punya Sabda Ataupun Kebijaksanaan Menurutnya Hal ini Bertentangan Dengan Wahyu Allah Dan Akal Sehat Sebab Jika Allah Bapak Itu Kekal Tak Berawal Dan Tak Berakhir Maka Sabdanya Dan Kebijaksanaannya Pasti Juga Kekal Tak Berawal Dan Berakhir Santo Hipolitus Yang Hidup Tahun 170 Sampai 236 Berkata Berkata Dalam Bukunya Hanya Sabda Allah Yang Adalah Dari Dirinya Sendiri Dan Karena Itu Adalah Juga Allah Menjadi Substansi Allah Sebab Kristus Adalah Allah Di Atas Segala Sesuatu Yang Telah Merencanakan Penebusan Dosa Dari Umat Manusia Kemudian Tertulianus Tahun 160 Sampai 240 Berkata Bahwa Ada Dua Allah Dan Dua Tuhan Adalah Pernyataan Yang Tidak Akan Keluar Dari Mulut Kami Bukan Seolah Bapak Dan Putra Bukan Tuhan Ataupun Rokudus Bukan Tuhan Tetapi Keduanya Disebut Sebagai Allah Dan Tuhan Supaya Ketika Kristus Datang Ia Dapat Dikenali Sebagai Allah Dan Disebut Tuhan Sebab Ia Adalah Putra Dari Dia Yang Adalah Tuhan Dan Allah Origen Yang Hidup Tahun 185 Sampai 254 Berkata Meskipun Ia Adalah Allah Ia Menjulma Menjadi Daging Dan Dengan Menjadi Manusia Ia Tetap Adalah Allah Kemudian Santo Agustinus Yang Hidup Tahun 354 Sampai 430 Berkata Allah Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Adalah Kesatuan Ilahi Yang Erat Yang Adalah Satu Dan Sama Esensinya Di Dalam Kesamaan Yang Tidak Dapat Diceraikan Sehingga Mereka Bukan Tiga Tuhan Melainkan Satu Tuhan Meskipun Allah Bapak Telah Melahirkan Putra Dan Putra Lahir Dari Bapak Ia Yang Adalah Putra Bukan Bapak Dan Ruh Kudus Bukan Bapak Ataupun Putra Tuhan Terhitunggal Kemudian Santo Athanasius Yang Hidup Tahun 296 Sampai 373 Berkata Sebuah Putra Ada Di Dalam Bapak Dan Bapak Ada Di Dalam Putra Mereka Itu Satu Bukan Seperti Sesuatu Yang Dibagi Menjadi Dua Bagian Namun Dianggap Tetap Satu Atau Seperti Satu Kesatuan Dengan Dua Nama Yang Berbeda Mereka Adalah Dua Dalam Arti Bapak Adalah Bapak Dan Bukan Putra Demikian Halnya Dengan Putra Tetapi Kodrak Atau Hakikat Mereka Adalah Satu Sebab Anak Selalu Mempunyai Hakikat Yang Sama Dengan Bapak Dan Apa Yang Menjadi Milik Bapak Adalah Milik Anak Kemudian Santo Lactantius Yang Hidup Tahun 290 Sampai 350 Berkata Ia Telah Menjadi Baik Putra Allah Di Dalam Roh Dan Putra Manusia Di Dalam Daging Yaitu Baik Allah Maupun Manusia Seseorang Mungkin Bertanya Bagaimana Mungkin Ketika Kita Berkata Bahwa Kita Menyembah Satu Tuhan Namun Kita Menyatakan Bahwa Ada Dua Ala Bapak Dan Ala Putra Dimana Penyebutan Ini Telah Menyebabkan Banyak Orang Jatuh Kedalam Kesalahan Yang Terbesar Yang Berfikir Bahwa Kita Mengakui Adanya Tuhan Yang Lain Dan Bahwa Tuhan Yang Lain Itu Adalah Yang Dapat Mati Tetapi Ketika Kita Bicara Tentang Ala Bapak Dan Ala Putra Kita Tidak Bicara Tentang Mereka Yang Sebagai Satu Yang Lain Dari Yang Lain Ataupun Kita Memisahkan Satu Dari Yang Lain Sebab Bapak Tidak Dapat Eksis Tanpa Putra Dan Putra Tidak Dapat Dipisahkan Dari Bapak Selanjutnya Santo Siprian Dari Kartago Yang Hidup Tahun 200 Sampai 270 Berkata Seseorang Yang Menyangkal Bahwa Kristus Adalah Tuhan Tidak Dapat Menjadi Bait Roh Kudus Kemudian Nuffatian Yang Hidup Tahun 220 Sampai 270 Berkata Jika Kristus Hanya Manusia Saja Mengapa Ia Memberikan Satu Ketentuan Kepada Kita Untuk Mempercayai Apa Yang Dikatakannya Inilah Hidup Yang Rekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Bukankah Ia Menghendaki Agar Diterima Sebagai Allah Juga Sebab Jika Ia Tidak Menghendaki Agar Dipahami Sebagai Allah Ia Sudah Akan Menambahkan Dan Manusia Yesus Kristus Yang Telah Diutusnya Tetapi Kenyataannya Ia Tidak Menambahkan Ini Juga Kristus Tidak Menyerahkan Nyawanya Kepada Kita Sebagai Manusia Saja Tetapi Satu Dirinya Dengan Allah Sebagaimana Ia Gendaki Agar Dipahami Oleh Persatuan Ini Sebagai Tuhan Juga Seperti Adanya Dia Karena Itu Kita Harus Percaya Seusai Dengan Ketentuan Tertulis Kepada Tuhan Satu Allah Yang Benar Dan Juga Kepada Ia Yang Telah Diutusnya Yesus Kristus Yang Tidak Akan Menghubungkan Dirinya Sendiri Kepada Bapak Jika Ia Tidak Menghendaki Untuk Dipahami Sebagai Allah Juga Sebab Jika Tidak Ia Akan Memisahkan Dirinya Sebagai Allah